Tapak tangan hantu jelit sebelas. Awun ngek. Han-Han kaget bukan main. Sekarang suara ini bukan seperti mimpi dan air telaga berkecipak. Belasan, bahkan puluhan kepala anjing muncul. Mereka berenang dan di belakang masih terdapat lagi yang lain. Seratus, dua ratus sah, tak kurang dari empat ratus ekor. Han-Han terkejut dan berbah. Bahaya. Telah datang. Dan ketika tepat ia menjublak dan melotot lebar maka enam ekor anjing sudah melompat dari air dan menyerangnya. Huk-huk. Han-Han mengibas dan tak dapat berlama-lama lagi. Enam ekor anjing itu ditendang dan mereka mencelat menggonggong riuh. Tapi karena mereka anjing-anjing hutan yang ganas dan tak kenal takut, temannya yang lain juga sudah berlompatan dan maju menyerang maka Han-Han dikeroyok dan pemuda itu berkelebat mengeluarkan bentakan tenaga saktinya, dasyat menggetarkan malam. Bangun. Puluhan anjing terlempar dan terpelanting. Bentakan Han-Han demikian dasyat hingga dengan suaranya saja pemuda itu mampu membuat serigala-serigala itu terpental. Mereka menggonggong dan riuh sendiri. Suara itu menghempas mereka bagai topan meniup daun-daun kering. Dan karena suara ini membuyarkan pengaruh sirep dan anak-anak murid bagai mendengar genta di telinga mereka, spontan terkejut dan membuka mata maka Kim Sim Tojin juga mencelat dan terbangun dengan amat kagetnya. Ilihat! Kakek itu pucat melihat ratusan serigala tau-tau sudah di markas Hekianpang. Mereka terguling-guling oleh bentakan suara Han-Han dan Hikang atau tenaga suara pemuda itu memang hebat sekali. Bukit pun bisa runtuh oleh suara dasyatnya ini. Seluruh Hekianpang tergetar dan pohon-pohon pun berderak roboh. Alangkah dasyatnya suara pemuda itu. Dan ketika semua murid berloncatan bangun dan masing-masing terkejut oleh serbuan ini, kejadian serupa terulang lagi maka mereka berteriak mencabut senjata dan binatang buas yang sudah meloncat dan menyerang lagi itu disambut bentakan dan bacokan. Kerat-kerat! Dua di antaranya roboh. Kepala binatang itu menggelinding namun yang lain menyalak dan menyerbu lagi. Mereka bagai binatang-binatang kesetanan yang tak mengenal takut. Dan ketika anak murid bergerak dan menyambut serbuan ini, 400 serigalah menerjang dan menyerbu markas makakim simtojin, kakek gagah itu bergerak kesana-sini melakukan tendangan dan pukulan. Dia juga dikeroyok dan marah mendengar gonggong dan riuhnya binatang-binatang itu. Malam yang tenang tiba-tiba saja sudah diguncang oleh lolong dan raung binatang-binatang ini. Dan ketika kakek itu merobohkan tak kurang dari 40 ekor, anak-anak murid juga menyambut dan merobohkan hewan-hewan buas itu maka Han-Han berkelebat dan memasuki kamarnya. Dia sudah membuyarkan pengaruh sirep dan kim simtojin serta anak-anak murid berlompatan bangun. Ia tak mungkin harus menghadapi sekian banyak serigala-serigala itu sementara biang keladinya menyembunyikan diri. Majikan hutan iblis belum tampak dan ini yang paling berbahaya. Anjing-anjing itu hanya menurut tuannya dan mereka pun dipengaruhi ilmu hitam. Kalau tuannya tak dirobohkan maka anak buahnya tetap ganas dan beringas. Dan karena ia belum melihat bayangan istrinya sementara ia yakin bahwa istrinya pasti sudah bangun dan sadar, di sana ada Giyok Chong pula maka Han-Han teringat anak perempuannya ini dan pintu kamar yang tertutup langsung ditendang. Berak-ak. Kamar itu kosong. Han-Han pucat tak melihat anak istrinya di situ, berteriak dan memanggil namun tak ada jawaban. Dan ketika ia mendengar suara tawa dan kekeh menyeramkan, keluar dan berkelebat lagi maka ia bagai gila mencari dan memanggil anak istrinya itu. Riuh dan gonggong serigala benar-benar mengacau wasal tawa dan kekeh menyeramkan itu. Siumoi. Teng Siu. Seng istri menghilang. Han-Han mendobrak dan menendangi pintu-pintu kamar yang lain, berkelebat dan masuk keluar dengan pucat sekali. Baru kali ini ia merasa begitu cemas dan khawatir, perasaannya benar-benar diguncang. Dan ketika ia tiba di belakang dan menendang pintu terakhir maka dilihatnya istrinya itu berjalan mematung ke sebuah semak gerumbul gelap. Bagi orang tersehir. Siumoi. Bentakan dan seruan Han-Han ini ternyata tak mampu menggugah seng istri. Teng Siu, wanita itu, tetap berjalan dan tenang melangkah. Pandang matanya ke depan sementara yang membuat Han-Han mencelos adalah tidak adanya anak perempuan mereka. Giyok Chang, anak itu, tak ada bersama ibunya. Istrinya sendiri. Dan ketika Han-Han berkelebat dan menampar kepala istrinya itu, tepat di ubun-ubun maka Teng Siu roboh dan terjerambap ke depan, mengeluh. Plak. Han-Han pucat melihat kuatnya pengaruh ilmu hitam. Istrinya ini baru sadar setelah ditepuk kepalanya tadi. Ia menerkam dan menyambar istrinya itu. Dan ketika istrinya terkejut dan berseru keras, sadar, maka Teng Siu kaget bukan main kenapa ia menuju ke semak gerumbul itu. Seperti orang berpikiran kosong. Mana Giyok Chang? Ah, mana anakku? Ini yang hendak ku tanya. Kau sendirian dan berjalan seperti orang tidak sadar Siomoy. Apa yang terjadi? Mana anak kita Giyok Chang? Aku, aku merasa seolah dimasuki segumpal asap hitam. Aku serasa mimpi. Aku, oh ha aku. Meninggalkan anakku itu di kamar, Han-Ko. Ia masih sendiri. Giyok Chang dan Seng Yonya yang berteriak dan melepaskan diri tiba-tiba menghambur dan memanggil nama anaknya dengan penuh khawatir. Sekarang wanita itu baru sadar bahwa ia berada di bawah pengaruh ilmu hitam yang kuat, demikian jahatnya hingga ia tak ingat diri sendiri, apalagi anaknya. Namun ketika ia berkelebat ke kamar sementara anjing atau serigala-serigala buas itu sudah memasuki markas, mereka melolong dan menggonggong ngeriuh maka pintu kamarnya yang tadi ditendang Han-Han sudah menganga lebar dan anak perempuannya yang tadi disembunyikan di bawah kolong tempat tidur tak ada. Giyok Chang, Teng Siu bagai gila. Wanita ini merunduk dan menendang tempat tidurnya itu, hiruk pikuk namun Seng anak tak ada. Han-Han berkelebat pula memasuki kamar itu dan terbelalak. Ia tak tahu bahwa puternya disembunyikan di kolong tempat tidur. Ia juga tidak melongo ke tempat itu, maklum, ia terburu-buru dan gelisah mencari istrinya. Maka ketika istrinya bagai gila mengobrak-abrik isi kamar, meja dan kursi ditendangi mencelat maka wanita ini menjerit dan menubruk Han-Han, histeris. Iya. Giyok Chang tak ada. Ia ku sembunyikan di kolong tempat tidur. Oha, bantu aku mencari anak. Itu, Han ko bantu aku. Atau aku akan gila dan mati menjerit-jerit. Benar saja, wanita ini histeris dan menjerit-jerit. Ia berteriak dan melolong seperti serigala-serigala itu. Han-Han pucat. Dan ketika ia kebingungan sementara seng istri berteriak dan kalap, empat anjing di luar menerjang masuk makanya itu melengking dan, buk-buk-buk, ia pun sudah berkelebat dan menendang hancur kepala empat ekor binatang itu. Tang Siu sudah tak dapat menguasai diri dan meloncatlah nyonya itu bagai gila. Ia menjerit-jerit, membentak dan menendang setiap melihat serigala dan tewaslah binatang-binatang itu oleh amukannya yang dirasyat. Han-Han berkelebat dan menyusul pula istrinya itu. Pemuda ini pucat. Ia melihat istrinya mengamuk dan begitulah kiranya kemarahan seorang ibu bila kehilangan anaknya. Istrinya itu bersikap histeris dengan mengangkat dan membanting hancur pula anjing-anjing hutan itu. Namun ketika terdengar jerit tangis bayi dan Han-Han maupun istrinya sudah berkelebat ke situ, dua serigala berebut sebuah buntalan maka Tang Siu melengking dan Giyok Chang, anak yang dibungkus selimut tebat itu kiranya ada di situ. Jadi rebutan dua serigala merah yang saling gonggong dan gigit. Mampus kau, Jahanam berdebah. Wanita ini berkelebat melebih kecepatan Han-Han. Anak yang dicari-cari ternyata ada di situ. Dua serigala yang saling gigit dan memperebutkan anak ini tak ayah lagi mendapat gempuran nyonya ini. Kaki seng nyonya menginjak sementara yang lain menghwantam. Tumit kecil itu tepat mengenai kepala si binatang. Dan ketika dua serigala itu melolong dan mengwik, yang terinjak seketika hancur kepalanya maka yang kena tendang mencelat dan berputar-putar. Giyok Chang, seng nyonya sudah menyambar dan terseduh mendekap puterinya itu. Anak ini menangis dan wajah serta lengannya kena cakar, bukan main marahnya nyonya itu. Maka ketika ia mendelik melihat serigala yang ditendang itu bangun dan mengeram padanya tiba-tiba tanpa ampun ia melomcat dan mendahului menginjak leher binatang itu. Kau berani melukai anakku. Jahanam berdebah. Kau berani melukai Giyok Chang krek leher itu. Patah dan si anjing terkulai. Teng Siu tidak berhenti sampai di sini karena tiba-tiba ia mencabut pedang. Dua kali sinar putih berkelebat putuslah kaki depan binatang itu. Dan ketika ia masih menggerakkan pedangnya lagi dan kepala binatang itu mencelat, keadaan sungguh ngeri maka puluhan serigala tiba-tiba melolong dan menerjang nyonya itu, nyonya yang sedang kalap. Siu moi, awas. Teng Siu beringas. Giyok Chang akhirnya menangis tak keruan dan riu serta ributnya salak anjing membuat si anak ketakutan. Seng ibu yang beringas membuat keadaan lebih menyeramkan lagi. Dan ketika Han Han berteriak namun wanita ini meloncat dan menyambut dengan gerak menyilang, pedang itu berkelebat enam kali maka enam ekor anjing terbabat kepalanya dan menggelinding putus. Namun Han Han tak mau istrinya mengamuk tak keruan. Dari kiri dan kanan terlihat puluhan serigala datang lagi. Mereka itu tak takut meskipun pedang telah bermandi darah. Binatang-binatang ini kemasukan ilmu hitam. Maka ketika ia membentak dan mendorong, puluhan binatang itu mencelat. Maka pemuda ini menyambar istrinya dan berseru agar membantu anak murid berdekatan dengan gurunya pula. Tak perlu mengamuk di sini, tak ada gunanya. Anak kita sudah selamat dan bantulah murid-murid Hek Yan Pang dan Kim Sim Lo Chiampu. Biar, biarkan aku. Ku bunuh dan ku bantai binatang-binatang terkutuk ini, Hanko. Mereka berani benar menculik anakku. Lihat, wajah dan lengan Giyok Chong lecet-lecet. Jahanam keparat mereka itu. Biar ku basmi dan ku bunuh habis krat-krat pedang masih bergerak dua kali, sempat merobohkan dua serigala. Lagi namun Hon-Hon sudah menarik dan membawa istrinya ini pergi. Binatang itu hanya alat bagi majikannya sementara seng majikan belum ketemu. Itulah yang harus dicari dan ini yang amat penting. Dan tak mau istrinya membuang-buang waktu di situ, ia menarik dan menyendal tangan istrinya ini. Maka di depan terdengar jeritan dan pekek Kim Sim Tojin. Hon-Hon, tolong! Pemuda itu berkelebat. Tawa dan kekeh itu tak terdengar lagi tertutup oleh riuh dan lolongan serigala-serigala ini. Teriakan Kim Sim Tojin kuat terdengar tanda betapa sesuatu mengerikan kakek itu. Teng Siung akhirnya sadar. Dan ketika mereka berdua datang di tempat itu dan tiga murid Hekian Pang roboh, di sana kakek itu menghadapi seekor serigala kuning. Maka Hon-Hon terbelalak karena serigala itu tahan bacokan dan pukulan sinkang. Buk-buk! Si kakek ngeri dan melotot. Lawannya, si kuning itu, terpental namun tak apa-apa, menggereng dan menubruk lagi untuk kemudian menerima pukulan dan jatuh terjengkang, bangun dan meloncat lagi hingga Kim Sim Tojin ngeri. Binatang ini tak apa-apa biarpun ditendang dan dipukul. Dan ketika mencabut pedang namun mental bertemu kulit si binatang yang atas, berteriak memanggil Hon-Hon. Maka saat itulah pemuda ini muncul dan Teng Siung terbelalak melihat keadaan gurunya itu, yang bingung. Itu binatang paling kuat. Pinjam pedangmu dan biar ku tusuk rongga mulutnya. Hon-Hon teringat cerita ayahnya dan berkelebat mendahului. Ia merebut pedang Teng Siu dan ketika binatang itu menyerang lagi maka ia memapak. Kim Sim Tojin gemetar dan habis akal. Kakek ini dilanda kecemasan dan kebingungannya sendiri. Namun begitu Hon-Hon berkelebat dan pedang menusuk rongga mulut binatang ini, serigala itu membuka mulut mengaum maka sekejap kemudian pedang itu menancap di pangkal tenggorok bagian dalam, menghunjam atau menusuk bagian berwarna hitam yang bersinar. Dar. Ledakan di susul pecahnya kepala binatang itu. Darah memunkrat dan Hon-Hon melompat minggir. Serigala kebal yang kuat ini ternyata memiliki kelemahan di situ, rongga tenggorokannya pusat ilmu hitam. Dan ketika Kim Sim Tojin berseru lega dan Hon-Hon memberi tahu untuk menikam di tempat yang sama maka di luar telaga terdengar jerit dan lolong menggetarkan, dasyat sekali. Sama dasyat dengan suara bentakan Hon-Hon ketika membuyarkan pengaruh sirep. Aungah! Para murid roboh. Mereka tiba-tiba terguncang oleh pekek atau lolong ini. Ratusan serigala tiba-tiba berserabutan. Dan ketika Hon-Hon menoleh dan terbelalak keluar telaga, terdengar kecipak dan bunyi menggelegak maka sesosok anjing, begitu rupanya, menyeruak dan berenang cepat sekali. Anjing yang panjang dan berkaki dua. Itu-itu dia. Majikan hutan iblis. Hon-Hon tergetar. Perasaannya terguncang dan darahnya tersirap. Sosok yang ternyata manusia namun berenang seperti anjing itu sudah sampai. Kepalanya muncul di permukaan dan sepasang matanya yang kemerahan bagai api itu menyambar dan menghanguskan siapa saja. Hon-Hon dan semua yang berada di situ bergidik, merasa seram. Mahluk ini serasa bukan manusia melainkan iblis. Dan ketika orang itu meloncat keluar dan lolong atau raung serigala terdengar dari mulutnya, parau menggetarkan maka serigala-serigala yang tadi berhamburan sekonyong-konyong kembali dan menyerbu anak murid Hekianpang itu. Aung-Hon mengelak. Bersamaan dengan suara itu maka majikan hutan iblis ini menyambar. Tubuhnya mencelat dari tanah dan tau-tau menubruk. Gerakannya seperti anjing, melompat, tapi jauh lebih cepat dan tentu saja lebih mengerikan karena kedua tangannya yang terulur panjang itu mengeluarkan bunyi bercuit disertai bau amis. Telapak tangan itu tiba-tiba sudah menghitam. Dan ketika Han-Hon mengelak dan sambaran orang ini mengenai sebatang pohon di belakangnya, suara berdebum mengiringi suara ledakan maka pohon itu roboh dan tangsyu mencerit karena tertimpa. Minggir. Wanita itu sudah melesat ke kiri. Han-Hon membentak istrinya dan cepat mendorong. Di situ pula. Ada anak-anak murid yang lain. Maka ketika pohon bergetar roboh sementara kulit batangnya hangus terbakar, betapa dasyatnya pukulan itu maka laki-laki itu tertawa nyaring dan suara tawanya mirip peringkik kuda betina, atau banci. Han-Hon membalik ke kiri ketika lawan mengejar, mengelak dan disergap lagi oleh sepasang lengan itu. Kuku-kukunya terulur hitam, Han-Hon terkejut. Dan karena tiga kali ia diserang dan tak mungkin mengelak terus, kali ini ia membungkuk dan menggerakkan tangan kirinya maka sambil membentak ia mengerahkan tenaga. Duk! Han-Hon terhuyung. Hawa panas menjalar di lengannya dan ada gatal-gatal serta rasa panas. Ia terkejut, menepuk lengannya itu dan uap hitam menghilang. Pukulan lawan beracun. Dan ketika ia terbelalak sementara lawan terkekeh dan menyerang lagi, berkelebat dan memburunya maka dua kali Han-Hon menangkis lagi. Duk-duk! Kali ini Han-Hon lebih siap. Ia mengerahkan tenaga Imkeng hingga hawa panas dipunahkan. Rasa gatal dan panas itu tak mengganggunya, sepasang lengannya berubah dingin. Dan ketika lawan terkejut tapi tertawa menggetarkan, seluruh telaga seakan berderak oleh tawanya yang penuh hikang ini. Maka Han-Hon berkelebatan karena lawan sudah terbang dan menyambar-nyambar di sekeliling dirinya. Hehehe, bagus. Ini putra Jutai Hiap yang sakti. Bagus, kau hebat dan lebih pandai dari bapakmu, anak muda. Dan kau pun tampan. Hehehe, aku tak akan membunuhmu kalau kau menyerah duk pelak. Han-Hon mengerahkan Imkengnya, terhuyung namun lawan juga terdorong mundur. Ia terbelalak karena lawan memandangnya dengan aneh. Sekarang masing-masing sudah berhadapan dan ia melihat jelas siapa majikan hutan iblis ini. Seorang lelaki berkedok karat dengan kuncir di belakang kepala, Seperti ekor kuda dan jubah yang dipakai laki-laki itu berkibaran bagai bendera, Menderu dan dapat menyerangnya pula dengan kibasan bagai sayap Raja Wali. Dan karena tubuh lelaki ini basah kuyuk penuh air telaga, Air itu bercipratan dan berpercikan ke sana kemarimak. Air ini juga menyambar dan menyerangnya bagai butir-butir kerikil tajam. Plak-plak Hon-hon mengibaskan ujung lengan bajunya untuk menghalau atau merontokkan percikan air beku ini. Ia mengerahkan Imkeng dan air itu wancur. Tapi ketika lawan tertawa aneh dan menyerang lagi, Kim Kang Chiang atau Sina Remas menyambarnya dari delapan penjuru. Maka ia terkejut karena ilmu silat yang pernah dimiliki mendiang kedok hitam dari ayah Giam Leong dipunyai juga oleh majikan hutan iblis ini. Tujuh kali tangkisan menunjukkan kuatnya tenaga lawan. Sinkang laki-laki itu hebat. Hon-hon tergetar dan terhuyung. Dan ketika lawan mempercepat gerakan dan tak ada care lain untuk menandingi kecuali mengeluarkan ilmu silat andalannya maka Hon-hon melengking dan tubuhnya tiba-tiba bergerak naik turun bagai Garuda menyambar-nyambar. Im yang Sinkun, silat sakti Im yang lelaki itu berseru dan kagum membelalakan mata. Dari tubuh Hon-hon keluar deru angin dasyat di mana kedua tangan atau kaki pemuda ini mengeluarkan hawa panas dan dingin berbeda-beda. Kaki dan tangan itu dapat silih berganti mengeluarkan dua tenaga Sinkang berlainan. Dan ketika ia menangkis namun terpental kaget, Hon-hon membalas dan balik menyerangnya gencar maka Kim Kang Chi yang terdesak dan laki-laki itu melotot. Desplak! Hawa dingin dan panas membuat lelaki itu bingung. Ia terhuyung dan bayangan Hon-hon sudah berkelebat di sekeliling dirinya dengan cepat sekali. Bayangan pemuda ini sudah menjadi puluhan. Dan ketika ia terkejut dan mengeluarkan geram aneh, dingin dan panas berganti-ganti mendesaknya maka ia terkena pukulan tapi Hon-hon ganti terkejut karena lawan bertubuh kuat, kebal. Pukulan Hon-hon mental dan lelaki itu tertawa. Hon-hon menyerang lagi dan laki-laki itu tiba-tiba membentak. Ia merunduk dan tiba-tiba berjongkok seperti anjing, menggonggong. Lalu ketika ia melompat dan menyambut pukulan itu, bau amis menyambar maka Hek Mo Chiang, pukulan tangan hantu meledak bertemu In-Biang Sin Kang. Hon-hon terkejut karena mau muntah-muntah. Teringatlah ia akan cerita ayahnya betapa yang paling tidak disukai adalah bau dari pukulan Hek Mo Chiang ini. Sambutan lawan cukup hebat namun karena bau itu Menusuk hidung, tentu saja konsentrasinya terganggu maka lawan dapat menghadapi dan Hon-hon tergetar dan surut selangkah. Lawan terkekeh dan kacau lah In-Biang Sin Kang. Bau amis itu semakin hebat hingga Teng Siu dan anak-anak murid di sekitar muntah-muntah. Mereka itu tak tahan. Hon-hon sendiri juga akhirnya mau muntah dan menahan napas. Tapi karena ini berarti pengacauan konsentrasi dan Im-Biang Sin Kangnya tentu saja terganggu. Dalam menahan napas berarti tenaga pun berkurang maka laki-laki itu menerjang dan desakan Hon-hon buyar kembali. Hek Mo Chiang menghantam dan dielak pemuda ini. Haha, kau tak dapat mengalahkan aku. Robohlah, dan menyerah baik-baik. Hon-hon terbelalak. Akhirnya ia berkelebatan mengelak sana sini sementara pukulan atau balasannya kurang bertenaga. Gangguan bau amis itulah yang amat mengacau. Kalau ia membuka hidung maka ia pun muntah. Benar-benar luar biasa bau itu. Amis dan busuk menjijikan. Namun ketika ia membentak merobek ujung bajunya, membebat dan menutupi hidungnya maka ia pun pulih kembali dan dapat mainkan Im-Biang Sin Kang seperti semula. Hek Toh meter laki-laki itu melotot. Ia marah namun sudah mempercepat gerakannya mengimbangi Hon-hon. Pemuda itu berkelebatan lagi dan pukulan-pukulannya berbahaya. Lawan mulai terdesak dan seperti tadi, terhuyung dan mundur-mundur. Tapi ketika ia mengeluarkan gerangan aneh dan lolong putus-putus, di sana Kim Sim Tojin dan anak murid berteriak maka Hon-hon terkejut karena kakek itu dan lain-lain kalang kabut. Serigala yang tadi menyerang buas kini lebih buas lagi. Lolong putus-putus itu disambut mereka dengan lolong putus-putus pula, dari luar telaga muncul empat serigala besar seperti anak gerbau. Serigala ini berwarna hitam mengkilat dan melihat serigala ini mengingatkan orang akan serigala pertama di hutan iblis, bentuk dan tingginya sama. Dan ketika empat serigala itu meloncat dan para anak murid membacok namun mental, serigala itu kebal maka empat murid Hek Yan Pang menjerit ngeri diterkam dan dirobek tubuhnya. Krak bret. Darah memunkrat ngeri. Empat anak itu roboh dan selanjutnya tubuh mereka dikoyak-koyak. Serigala dan kawan-kawannya itu bagai kesetanan merobek empat anak murid Hek Yan Pang ini. Bau darah mengundang yang lain untuk menerkam dan menggigit. Dan ketika di sana Teng Siu menjerit karena tubuh empat anak murid Hek Yan Pang itu sudah tak keruan bentuknya, daging dan jerohannya direbut oleh gigi-gigi tajam puluhan serigala. Maka korban mengerikan itu habis dalam sekejap. Ayih nyonya ini mencelat dan menggerakkan pedangnya. Ia sudah mencabut pedang dan mengamuk di situ. Sebelum empat serigala itu datang senjata di tangannya telah mengambil tak kurang dari tiga puluh serigala. Binatang-binatang itu terjengkang, kepala mereka putus terbabat. Tapi begitu empat piang hitam datang menyerang, tubuh mereka yang tinggi besar ini cukup membuat nyali kuncut. Maka empat korban pertama membuat sang nyonya marah bukan main dan begitu memekik ia berkelebat dan membacok empat binatang itu. Tak tak. Pedang si nyonya mental. Teng Siu terkejut karena empat piang ini tidak seperti yang lain. Pedangnya bertemu kulit leher yang atos. Dan ketika ia terkejut sementara empat binatang itu marah, membalik dan mengaum panjang maka mereka menubruk dan menerkam nyonya ini. Namun Teng Siu adalah murid Kim Sim Tojin. Juga setelah dia menjadi menantu Jutai Hiap maka kepandainya tidak seperti dulu lagi. Nyonya ini juga istri Han Han. Maka ketika ia berkelit dan menendang, pedangnya berkelebat lagi. Maka empat binatang itu terpelanting namun mereka bangun dan menyerang lagi, tak apa-apa. Des tak. Pedang tak membawa hasil. Kaki sang nyonya yang membawa hasil namun empat ekor binatang itu hanya terlempar dan terguling-guling saja, bangun dan menyerang lagi dan selanjutnya nyonya ini mengamuk dan marah. Ia menusuk dan membacok namun semua sia-sia. Dan ketika nyonya itu dikeroyok dan empat serigala hitam ganti-berganti menubruk, cakar dan mulut mereka memperlihatkan taring. Mengerikan maka Kim Sim Tojin tak dapat membiarkan muridnya dan berkelebat membantu. Tusus ke langit-langit mulutnya. Tikam atas lidahnya. Teng Siu teringat. Gurunya menendang dan dua di antara empat serigala itu mencelat. Dan ketika ia mengangguk dan satu di antara mereka meraung, mulut itu terbuka lebar-lebar maka ia menusuk namun alangkah kagetnya ketika pedang di tangannya tak membawa hasil. Binatang itu meloncat kaget dan kemudian bahkan menggigit patah pedangnya. Krak. Nyonya ini pucat. Di sana terdengar tawa panjang dan majikan hutan iblis terkekeh-kekeh. Rupanya, pusat ilmu hitam itu sudah dipindah. Bukan lagi di telapak atau rongga mulut melainkan entah di mana. Dan ketika nyonya itu menendang di tubruk yang lain, membalik dan meloncat menyelamatkan diri maka Kim Sim Tojin juga pucat karena tak mampu melumpuhkan serigala ketiga. Krat. Pedang si kakek melenceng ke dalam. Hewan itu terkejut namun tidak apa-apa, meloncat dan menggigit pula pedang itu, patah. Dan ketika si kakek mengelak di tubruk serigala keempat, menendang ketika serigala itu membalik dan menyerangnya lagi maka kakek ini dan Teng Siung kewalahan karena kehilangan senjata. Han Han di sana membelalakan metu dan terkejut melihat istri dan keadaan guru istrinya itu. Kari pedang lain, pergunakan senjata. Teng Siung ngeri. Teriakan suaminya disambut lompatan ke kanan ke arah empat mayat itu. Empat anak murid Hek Yan Pang yang tewas itu terlempar senjatanya ke tanah. Seng Nyonya bergerak dan menendang senjata itu untuk kemudian menyambarnya. Orang tentu kagum melihat geraknya yang serba cekatan dan lincah. Dan ketika Kim Sim Tojin juga melakukan hal yang sama dan kakek itu ngeri tak dapat merobohkan binatang-binatang ini, titik kelemahan itu harus dicari maka kakek ini menggerakkan pedang secara serabutan dan menusuk sekenanya. Teng Siung juga melakukan hal yang sama namun tiba-tiba terdengar geram dan lolong panjang pendek dari lelaki itu. Majikan hutan iblis memberi tanda kepada satu di antara serigala hitam lawan Kim Sim Tojin. Binatang itu mengeram dan membalik. Dan ketika sejenak ia tampak termangun namun kemudian melompat dan meninggalkan kakek itu maka ia menyerang Teng Siung dan yang di samping adalah Giyok Chang. Ailih. Wanita ini berkelit dan menendang. Binatang itu terlempar namun yang lain tiba-tiba melakukan hal yang sama. Di sana geram dan lolong panjang pendek itu masih terdengar. Dan ketika dua serigala ini meloncat dan menyambar Giyok Chang, sekarang tiga hewan liar ini menunjukkan serangannya pada anak di gendongan ibunya maka Teng Siung menjerit dan marah bukan main. Nyonya ini mengelak dan menendang sementara pedangnya tak membawa apa-apa. Sembilan kali ia membacok namun sia-sia. Dan ketika di sana gurunya juga bingung namun marah menghadapi binatang yang kebal senjata, juga kebal pukulan maka Han Han tersentak melihat sinar putih tiba-tiba berkeredep dan membawa hawa maut. Kau tak mau menyerah? Baik. Aku akan membunuhmu dan lihat apa ini serat golok maut atau... Giyom Chu sudah berada di tangan orang itu. Han Han terkejut bukan main karena golok tiba-tiba sudah menyambar. Tentu saja ia mengelak. Dan ketika lawan terkekeh dan ia dikejar, golok mendesing dan menyelang tiga kali maka Han Han membanting tubuh bergulingan. Kerat brep. Ujung celananya terkena juga. Hampir ia terlambat dan selanjutnya Han Han melihat kilatan demi kilatan menyambar dirinya. Laki-laki itu terkekeh dan mendesinglah golok dengan amat ganasnya. Imkan Chu Hoat, silat golok maut, memburu dan mengejarnya. Dan ketika Han Han bergulingan meloncat bangun dan mengibas dengan pukulan sinkang, masih juga ujung bajunya robek. Maka Han Han menyambar pedang seorang anak murid itu agar pergi dan mencari senjata yang lain, membentak dan dengan pedang di tangan coba menghadapi serabuan lawan. Dua kali ia mengelak namun dua kali ia harus menangkis pedangnya. Terbebat dan putus. Dan karena golok maut bukan tandingan karena pedang di tangan adalah pedang biasa maka melengking mengandalkan sinkangnya Han Han mendorong dan menahan lawan. Laki-laki itu tertawa aneh dan tangan kiri bergerak pula. He Mo Chiang, tapak tangan hantu itu dikerjakan bersama Imkan Chu Hoat. Hebatnya bukan main dan punda Han Han akhirnya terbabat. Pemuda itu berteriak dan terhuyung. Dan ketika pemuda ini terdesak dan sebentar kemudian mundur-mundur, di sana istri dan mertuanya juga sibuk mempertahankan diri. Maka anak-anak murid berjatuhan dan bercatlah Han Han melihat keadaan. Pe Jit Kiam, pedang matahari di bawah ayahnya. Dulu ayahnya juga terdesak hebat tak memegang senjata itu. Kalau saja lawan tak membawa golok maut kemungkinan besar Han Han dapat menandingi, karena ia sudah mulai dapat menahan bau amis dari He Mo Chiang itu, dengan menutup hidung. Dan karena ia melihat bahwa sinkang laki-laki ini seusap di bawahnya, dengan indian sinkang ia mampu mengatasi He Mo Chiang. Maka sekarang celaka baginya karena lawan mengeluarkan golok maut. Giam Chu atau golok maut itu senjata mengerikan. Tandingannya hanya Pe Jit Kiam. Dan karena sekali keluar tentu harus mencium darah, golok itu amat ganas dan berbahaya sekali. Maka pedang di tangan Han Han yang bukan pedang pusaka tak dapat menandingi golok di tangan lawannya itu. Han Han mengelak dan menangkis sana-sini sampai akhirnya pedang di tangannya tinggal gagangnya saja. Han Han pucat. Dan ketika satu bacokan lagi menyerempet telinganya, berdarah maka Han Han mengeluh dan terhuyung-huyung. Susah. Ia boleh mahir mainkan Pe Jit Kiam Sud andalan ayahnya. Ia juga boleh mainkan Im Yang Sin Kun warisan gurunya. Namun karena golok maut adalah senjata luar biasa dan golok itu adalah ciptaan Mo Bin Lo, iblis raksasa yang hidup dalam zaman dongeng. Maka menghadapi senjata ini tanpa pedang matahari ibarat menghadapi golok ampuh dengan sebuah agar-agar. Pedang di tangan sudah terpenggal tinggal gagangnya dan Han Han melempar sisa senjatanya itu. Sambil bergulingan ia merebut pedang lain dari anak murid Hek Yan Pang. Namun ketika semuanya itu tak membawa hasil dan tetap ia terdesak hebat, bahu dan telinganya robek berdarah maka Han Han menjadi pucat sementara istri dan anaknya juga menghadapi bahaya dalam keroyokan empat serigala hitam yang kebal senjata itu. Han Han bingung. Sebenarnya, ilmu silatnya Im Yang Sin Kun adalah ilmu silat yang hebat. Hawa panas dan dingin dari ilmu silatnya itu dapat membeku dan mencairkan lautan. Dulu di Lem Hai, Laut Selatan, ia telah membuktikan itu. Namun karena di situ banyak anak-anak murid, lagi pula bukan maksudnya untuk bertanding mati hidup. Maka kekuatan atau sinkang dari pukulan-pukulan Im Yang Sin Kun ini tak sepenuhnya diakluarkan. Han Han hanya mengeluarkan 8 dari 10 bagian tenaganya, berarti masih ada sisa 2 bagian lagi. Dari sini dapat diukur bahwa kalau lawan tidak membawa Giam Chu atau golok maut mengerikan itu Han Han dapat mengatasi lawan. Dengan 8 bagian tenaganya dia masih menang seusap. Tapi karena lawan memegang senjata maut itu dan Giam Chu memang luar biasa, hawa atau sinar dingin dari golok ini cukup mengedarkan nyali, kilatan cahayanya saja sudah sanggup merobohkan orang yang tak kuatwi bawanya. Maka Han Han repot dan bingung menghadapi lawannya itu. Ada dua kemungkinan sebagai jalan terakhir. Yakni pertama ialah mengeluarkan segenap Im Yang Sin Kunnya. Ini berarti dasyat dari ilmu itu akan menyebar di seluruh pulau. Telaga di tempat itu bisa kering kena panas. Dan, ini yang lebih celaka, murid dan anak istrinya menjadi korban. Han Han tak berani mengeluarkan itu kecuali kalau dia sendirian bertanding di tempat sepi umpamanya. Dan karena tak mungkin ia melakukan itu karena lawan selalu mengejar dan memburunya, kemanapun ia lari laki-laki itu selalu membayanginya maka keluar dari tempat itu adalah sia-sia. Sekarang tinggal kemungkinan kedua. Kemungkinan ini adalah memanggil gurunya Im Yang Chin Jin. Kakek itu, gurunya, adalah seorang pertapa sakti yang memiliki ilmu luar biasa. Juga pengalamannya luas hingga kemungkinan ia dapat meminta bantuan gurunya itu. Dalam saat seperti ini tak ada lain jalan. Dulu, ketika ia bertanding mati hidup dengan Giam Leong juga gurunya itu muncul. Berkat bantuan gurunya ia dapat mengatasi kesulitan. Dan karena sekarang keadaan sudah hamat memaksa, ia terjepit dan terdesak maka apa boleh buat Han Han mulai mencipta bayangan gurunya ini. Dia adalah pemuda gemblengan lahir batin. Han Han memiliki kekuatan batin di mana dengan kekuatan ini ia dapat mengontak gurunya. Maka ketika ia terus terdesak sementara paha dan pinggangnya juga kembali robek berdarah, Dua kali ia harus membanting tubuh bergulingan tiba-tiba pemuda itu pun sudah berkemak kemik dan lawan yang mencecar dengan tawanya yang mengerikan tertegun melihat pemuda itu. Memejamkan matu dan dengan care seperti itu mampu mengelak atau menghindar bacokan-bacokannya. Han Han mengandalkan telinganya yang tajam. Heh, kau! Luar biasa sekali! Kau sedang mengeluarkan ilmu apa, anak muda? Kau tak mungkin berhasil mengatasi aku. Haha, sebentar lagi kau mampus dan kelak Giam Liong pun juga akan mengalami nasib yang sama Wut Singh golok menyambar angin dan laki-laki itu terkejut. Han Han mengelak sana. Sini dengan metel, terpejam sementara bibirnya komat kamit sampai tergetar. Kalau bukan Han Han tak mungkin melakukan itu. Dan ketika laki-laki ini penasaran karena tujuh kali luput membacok Han Han, hek mociangnya juga dapat dikelit dan dielak pemuda itu maka tiba-tiba dia membentak dan golok maut tiba-tiba dilepas, terbang menyambar. Mampus kau! Coba kau elak dan rasakan ini. Han Han sudah sampai pada puncak pemanggilannya. Ia menggigil dan gemetaran sementara lawan heran dan kaget. Semua serangan-serangannya gagal. Namun karena kali ini ia melepas golok itu dan kemanapun Han Han mengelak sudah siap ia papak dengan pukulan tapak hantu, tangan kiri dan kanan laki-laki ini sudah menghadang di samping Han Han. Maka saat itulah terdengar ledakan dan sesosok asap putih menyambut golok terbang ini. Sian Chai, golok terbahaya di tangan orang berbahaya. Kembalilah dar. Seorang kakek berjubah putih tiba-tiba muncul dan mendorongkan tangannya. Kakek ini mengucapkan seruan nyaring dan majikan hutan iblis itu terkejut. Golok tertahan dan menancap di telapak tangan itu. Namun ketika si kakek mengebut dan mementak maka golok maut terlepas dan saat itulah tubrukan atau terkaman laki-laki ini menghantam kakek itu sebagai ganti sergapannya terhadap Han Han yang terhuyung dan jatuh terduduk. Beres! Laki-laki itu terbanting dan roboh bergulingan. Penaga amat kuat menerimanya dan berteriaklah di adegan keras. Si kakek terluka telapaknya namun tetap saja hebat bukan main. Ia merasa benturan hingga hekmociangnya membalik. Laki-laki itu menjerit. Dan ketika ia melempar tubuh dan melontakan darah segar, meloncat bangun namun jatuh lagi maka ia terbelalak tapi tangan kirinya bergerak dan golok yang jatuh di tanah itu dihisapnya dengan pukulan jarak jauh. Wut! Golok itu kembali dan berada di tangannya. Kakek di depan juga terhuyung dan belcat. Im yang cinjin, pertapa sakti ini tampak tergetar dan membelalakan mata. Ia terpaksa menyambut golok maut namun tak mampu juga. Telapaknya tertusuk oleh senjata itu, tembus. Namun karena ia memiliki sinkang kuat dan dengan sinkangnya ini ia masih mampu mendorong mundur majikan hutan iblis, laki-laki itu gentar maka ia ngeri dan melihat Hon Hon bangkit berdiri. Suhu! Laki-laki itu terbelalak. Pertapa ini menoleh memandang muridnya dan Hon Hon menjatuhkan diri berlutut. Pertolongan telah datang. Dan ketika kesempatan itu dipergunakan laki-laki ini untuk membalik dan melolong memanggil serigala-serigalanya, melompat dan berkelebat keluar telaga tiba-tiba tangannya bergerak dan merebut giyok chang yang ada di tangan ibunya. Airi ih! Seng ibu terkejut dan menjerit. Anak perempuan itu terbawa dan selimut pembungkusnya robek. Teng Siu kaget bukan main. Dan ketika ia melengking namun laki-laki itu terkekeh keluar pulau, melompat dan siap menculik anak ini. Maka Im Yang Chin Jin, kakek yang terbelalak di situ tiba-tiba berkelebat dan berseru perlahan. Kembalikan anak itu. Laki-laki ini terkejut. Menghadapi pertapa itu ia paling gentar. Im Yang Chin Jin ternyata adalah guru hon-hon sementara pemuda itu sendiri belum mampu ia robohkan. Maka mendengar dan merasakan bentakan di belakang, kesiurangin dingin juga menyambarnya tiba-tiba lelaki itu memekik dan membalik menangkis pukulan itu. Des ia pun terjengkang dan bergulingan. Si kakek berkelebat dan mengejar. Laki-laki ini marah. Dan ketika ia menangkis lagi dan terpental melolong gusar, tengkuk anak itu digigit tiba-tiba ia melempar Giyok Chong dan berseru. Tangkaplah. Im Yang Chin Jin terkejut. Ia melihat anak itu digigit dan tentu saja menjerit. Taring bagai serigala mencuat keluar. Namun karena Giyok Chong dilemparkan kepadanya dan ia harus menangkap, anak itu sudah diterima maka laki-laki itu mencebur ke telaga dan hilang bersama ratusan sisa serigalanya. Biur-biur. Majikan dan anak buah sama-sama melompat. Mereka berenang cepat sementara malam menjelang pagi. Tangis dan keluh rintihan terdengar. Dan karena kakek itu tak mengejar sementara Tang Siu melompat melihat anaknya, Giyok Chong menangis dan semua orang mendekati kakek ini. Maka Im Yang Chin Jin tertegun melihat sebuah luka ditengkuk si anak, menggosok namun tak mau hilang. Hektometer, keji. Luka ini panas. Giyok Chong, dia, dia apakan anakku? Oh, diapakan anakku, lo ciam puat? Apa yang dilakukan Jahanam keparat itu? Dia menggigit, ada luka kecil. Coba kuusap sekali lagi tapi aku tidak tahu apakah ada bahaya atau tidak. Tang Siu terseduh. Anaknya digosok dan diusap dan akhirnya diam. Sepintas, luka itu sudah tak berarti. Dan ketika kakek ini menyerahkan kepada ibunya sementara Kim Sim To Jin sudah mengusap peluh dan maju ke situ maka anak-anak murid yang lain menolong yang terluka dan tewas. Sian Chai, untung saudara Im Yang Chin Jin datang. Kalau tidak entahlah apa jadinya dan betapa hebat majikan hutan iblis itu. Hektometer, apa yang terjadi? Siapa dia? Kenapa Han Han memanggil aku? Dia manusia berilmu hitam. Han Han menjawab dan menarik napas dalam. Maaf bahwa aku memanggilmu, Su Hu. Tecu kewalahan menghadapi manusia iblis itu. Dia pembuat onar dan amat keji, datang dan kini mengacau Hekianpang. Dan dia membawa golok maut. Eh, bukankah golok itu milik Yam Lyong? Benar, Su Hu. Golok itu dicuri. Kami, ah kami memang lagi dirundung malapetaka. Ayah tiada dan ibu tewas. Han Han lalu menceritakan tentang garis besar kejadian itu. Betapa majikan hutan iblis itu. Adalah orang berbahaya yang memusuhi Hekianpang dan Giam Lyong. Bahkan mencuri golok maut yang disembunyikan di dalam tanah dan membunuh-bunuhi orang-orang Hong Tong dan Lu Tong, juga orang-orang lain yang termasuk golongan pendekar dan baik-baik. Dan ketika cerita tiba pada tewasnya S.W.I.C.U. dan Y.U.Y.I.N., dua orang yang dekat bagi Hekianpang maka pertapa itu terbelalak dan terkejut sekali. Ah, jadi, jadi istri Giam Lyong itu tewas pula? Dan ibumu. Tanda petik. Benar, kami sedang dilanda malapetaka, Su Hu. Kami sedang sial, dan Han Han yang memotong serta menahan runtuhnya air mat selalu melihat kakek itu mengucap puja-puji. Tian Yang Maha Agung, kalau begitu benar kata-kata Sian Su. Dan Pinto juga menerima firasat itu. Air, pantas selama ini buih di laut selatan bergolak lebih dasyat, Han Han. Dan Pinto di dalam guha. Terganggu konsentrasinya, tak dapat bertapa. Dan anak ini, HMM, dia anakmu? Kenapa tak memberi tahu? Maaf, Su Hu, banyak kerepotan yang mengganggu kami. Dan malam ini pun kami menerima akibat dari kesalahan kami sendiri. Kim Sim Tojin berdetak. Ia merasa sambaran metu Han Han dan sadarlah kakek itu akan olahnya. Juga Teng Siu. Dan karena Han Han tampak menyesali semua ini, keramaian itu adalah atas permintaan mereka. Maka Teng Siu terisak dan baru sekarang tahu kenapa suaminya ingin agar Seng Ayah datang dulu, baru mengadakan pesta. Hektometer, Pinto sekarang mengerti kenapa kau tampak gelisah. Pinto baru sadar bahwa kau tak memegang pekjit kiam, Han Han. Pinto terlalu mengagulkan diri dan menganggap penteng majikan hutan iblis itu. Pinto terlalu percaya kepadamu. Apa maksud kalian? Im Yang Cinjin bertanya. Tak apa-apa, Han Han menjawab, mendahului, tak enak juga karena secara halus sudah menegur mertuanya itu. Kami hanya terlalu percaya diri, suhu. Hanya itu. Tidak Kim Sim Tojin berseru. Pinto yang menjadi gara-gara, Im Yang To Tiang. Han Han terlampau pinca pegang dan lupa bahwa dia tak membawa pekjit kiam. Pinto minta agar meramaikan kelahiran Giyok Chang dengan pesta dan beginilah jadinya. Dan aku membujuk pula suamiku, Teng Siu Terisak. Baru aku sadar bahwa kecemasanmu beralasan, Han Ko. Lawan yang membawa golok mau tak kau tandingi dengan pekjit kiam. Hektometer, sudahlah. Semua sudah lewat dan harap lain kali-kalian tak mendesakku lagi untuk hal-hal semacam. Di mana Jutai Hiap, Im Yang Chin Jin bertanya lagi. Kemana perginya ayahmu itu? Ayah mencari iblis ini, Han Han menerangkan. Kalau tahu ia datang tak mungkin ayah pergi, suhu. Ia membawa pekjit kiam karena dulu ayah hampir roboh. Hektometer, orang itu memang berbahaya. Dan pinca juga terluka, kakek ini bersinar memandang telapak kanannya yang berlubang. Golok mau terlalu dasyat, Han Han. Dan Pinto masih tak sanggup menerima keampuhan golok ciptaan Mo Bin Lo itu. Sungguh mengerikan, untung bukan Mo Bin Lo sendiri. Hektometer, kalau dia yang melontar tentu Pinto tinggal nama. Han Han mengangguk. Ia mengecap terima kasih atas pertolongan gurunya itu dan malam itu juga mereka menolong murid-murid dan membersihkan tempat itu. Dari semua murid ternyata 17 orang menjadi korban. Mereka tewas dan koyak-koyak tubuhnya. Perut dan segala isinya hilang. Betapa buasnya serigala-serigala itu. Dan ketika kakek ini menolong sampai pagi dan baru semuanya selesai, ratap tangis mengiringi kematian anak murid yang tewas. Maka Hekian Pang kembali berkabung dan imb yang cincin bermuka murah melihat semuanya itu. Kakek ini sehari tinggal di situ dan sebelum ia pulang dipanggilnya muridnya itu. Pagi itu ia bersiap-siap. Han Han berdua dengan gurunya. Dan ketika kakek ini menarik nafas dalam-dalam dan memegang bunda muridnya maka dia berkata. Han Han, agaknya peristiwa tak kalah hebat bakal terjadi lagi di sini. Pinto mendapat firasat buruk. Hati-hatilah menjaga anakmu dan jangan biarkan ayah atau orang-orang dekatmu pergi. Han Han mengangguk. Kau teringat pesan Sian Su. Han Han menarik nafas dalam, mengangkat mukanya. Pesan mana, Su? Hektometer, kakek itu telah melarang ayah ibumu atau orang-orang dekat di sini berpergian. Dan mereka sekarang menjadi korban. Lihat Yuyen dan ibumu itu Han Han menunduk. Pinto sekarang mulai percaya, Han Han, dan Pinto baru merasakan getaran-getaran bahaya itu. Sedangkan kakek dewa itu, ah ia sudah lebih dulu tahu beberapa tahun yang lalu. Pinto harus mengakui keunggulannya. Han Han mengerutkan kening. Kalau gurunya memuji sedemikian rupa maka orang yang dipuji tentu hebat bukan main. Ia teringat Sian Su atau kakek dewa itu, guru ayahnya dan yang mukanya selalu tertutup halimun. Dan karena ia sendiri merasakan betapa hebatnya kakek ini, baik kepandayan terutama pelajaran hidupnya maka ia berguman dan mengangguk. Benar, Bu Beng Sian Su memang kakek dewa yang luar biasa sekali. Tapi apakah maksud Suhu ingin berdua berbicara dengan Teocu, aku? Hektometer, aku mulai menangkap apa yang ditangkap kakek itu. Maksudku, korban masih akan berjatuhan. Tanda petik. Han Han tertegun, pandang matanya tiba-tiba berkilat. Maksud Suhu? Ada sesuatu yang tidak enak kutangkap, Han Han. Tapi ini rahasia kita berdua. Ayahmu dan guru. Istrimu, ah aku tak berani mendahului kehendak yang maha kuasa. Suhu Han Han terkejut, bangkit berdiri. Maksud Suhu? Tenang, duduklah kembali, muridku. Ada akibat tentu ada sebab. Aku tak berani bicara terlampau jauh sebelum itu terbukti. Aku ingin berpesan agar ayahmu jangan boleh disuruh bepergian lagi biar tinggal di sini sampai batas waktu itu lewat. Sepuluh tahun? Han Han pucat. Ia terguncang oleh kata-kata gurunya ini dan sikap atau kata-kata gurunya itu demikian berkesan. Sebagai pemuda gemblengan tentu saja ia tahu di mana akhir kata-kata itu. Ayahnya dan Kim Sim Tojin diambang maut. Tapi menenangkan perasaannya kembali dan duduk tak bergeming pemuda itu membuat kagum gurunya karena secepat itu pemuda ini mampu mengendalikan rasa. Hektometer, maaf. Sesuatu yang tidak enak memang bakal terjadi, Han Han. Aku tak berani melanjutkan karena kau tentu mengerti sendiri. Aku hanya minta agar ayah dan keluargamu dijaga baik-baik. Dan Kim Sim Tojin, HMM akan pincah bujuk untuk tinggal di Lem Hai. Han Han tergetar. Dia meramkan matu dan tiba-tiba menahan sesuatu yang masah. Isyarat atau pesan gurunya itu benar-benar tak enak sekali. Ia harus siap dihantam gelombang badai yang datang. Tapi membuka dan memandang gurunya lagi pemuda ini berkata, agak menggigil. Suhu, Teocu Teng menangkap apa yang kau tangkap. Tapi Teocu percaya padamu. Lalu apa yang harus Teocu lakukan? Kau tinggal di sini saja, Han Han. Lindungi keluargamu dan ayahmu kalau pulang. Jadi Teocu pun tak boleh keluar. Teocu biarkan saja majikan hutan iblis itu gentayangan. Kakek itu tersenyum, menangkap perasa penasaran muridnya. Tentu saja bukan begitu, Han Han. Hanya ada orang yang lebih cocok untuk itu, yang akan membereskan dan membuat perhitungan. Kalau kau ingin keluar sebaiknya hubungi aku dulu, aku yang berjaga di sini. Ah, Han Han semburat. Sampai sebegitu jauh. Tak apa. Pinco bersedia datang ke sini, Han Han, kalau kau panggil. Tapi kalau tidak tentu saja tidak. Pinco pribadi siap menunda tapa kalau kau memerlukan. Hektometer, suhu sebenarnya tak ingin terikat oleh hal-hal yang bersifat keduniawian. Suhu sudah tua. Bagaimana Teocu berani mengganggu? Tidak. Kalau tidak terpaksa sekali Teocu tak mau mengganggumu, suhu. Hanya keadaan yang benar-benar mendesak yang dapat membuat Teocu meminta tolong padamu. Baiklah, aku sudah memberi kesanggupan. Dan barangkali sekarang Pinco perlu berpamit pada yang lain. Sesosok bayangan berkelebat. Kim Sim Tojin, kakek itu datang dan muncul di ruangan itu. Kakek ini mencari Han Han dan kebetulan melihat, tak tahu adanya Im Yang Chin Jin di situ. Tapi begitu ia mau mundur dan pertapa ini tertawa maka kakek itu dipanggil. Aha, Kim Sim Tojin kiranya. Mari masuk, kebetulan. Aku mau pamit, Tojin. Ada sedikit pula yang hendak ku sampaikan. Ah, Chin Jin mau pulang? Tak menunggu sehari dua lagi? Kebetulan, aku juga mau kembali, Chin Jin. Barangkali kita dapat bersama. Aku mencari Han Han karena ingin berpamit Han Han terkejut. Lociampua juga mau pulang? Cukup bagiku, Han Han. Majikan hutan iblis itu tak mungkin berani datang lagi. Kau dapat memanggil burumu. Hektometer, Han Han berkerut. Bayangan seng istri muncul pula. Jangan tergesa-gesa, Lociampua. Kau boleh tinggal di sini selama kau suka. Atau, HMM Han Han teringat kata-kata gurunya. Lociampua boleh. Tinggal bersama suhu di Lem Hai. Apa? Haha. Si tua ini hendak disuruh bernahung seperti anak kecil? Kau hendak menyuruh Pinco berlindung di bawah kesaktian gurumu. Wah, malu Pinco melakukan itu, Han Han. Pinco bukan anak kecil. Di Kunlun banyak teman dan kupikir cukup. Ah, kau tentu main-main dan Han Han yang tertegun dan memandang gurunya lalu menyesal kenapa malah mendahului keinginan gurunya. Dia bermaksud untuk meluaskan keadaan tak taunya belum apa-apa ditolak celaka. Tapi ketika gurunya tersenyum dan bangkit berdiri pertapa itu mengebutkan ujung lengan jubah. Tojin, bukan bernaung, melainkan menemani aku agar tak sendiri. Bagaimana kau salah tangkap dan menerima keliru? Han Han kasihan padaku, mencarikan teman. Kalau kau suka temanilah Pinco agar tak sendirian di Lem Hai. Haha, pertapa macam kau justru ingin sendiri, tak suka berdua. Tidak, Pinco tak mau mengganggumu, Cinjin, terima kasih. Pinco ingin kembali dan beristirahat di Kunlun. Pinco sudah melihat cucu Pinco dan cukup. Giyok Chong sudah sehat. Im yang cinjin mengangguk-angguk. Sebagai orang waspada dia tak dapat mendesak lagi. Kakek itu sudah menentukan nasibnya sendiri. Dan ketika di sana Han Han tampak berubah namun ia memberi tanda, berbisik bahwa tak perlu mendesak kakek ini maka ia memutar tubuh dan menghadapi Teng Siu. Wanita muda itu menangis. Teng Siu, Pinco mau kembali. Pinco juga merasa cukup di sini. Hati-hatilah menjaga anakmu dan barangkali gurumu mau bersama-sama. Ah, haha Pinco pulang sendiri. Eh, kau malah mendahului aku, Cinjin. Aku mau berpamit malah. Kau mendahului. Wah, ku kira kau masih di sini menjaga anak-anak. Tidak, aku juga tak menyangka kalau kau mau pulang. HMM, kalau begitu mari bersama-sama saja, Totiang. Kita seperjalanan dan setelah itu berpisah di Kunlun. Kim Sim Tojin mengerutkan kening. Tiba-tiba saja kesombongannya bangkit. Ia merasa betapa secara cerdik namun halus sekali ia hendak dikawal. Tiga kali orang menawarkan diri. Tapi karena ia tokoh Kunlun dan jelek-jelek juga bukan orang lemah, hanya terhadap beberapa orang tertentu saja ia mengaku kalah. Maka kakek ini menggeleng dan berkata tegas. Tidak, kalau kau pulang aku menunda niatku, Cinjin. Biarlah sehari dua lagi aku di sini. Kutarik. Pamitku. Kau silakan dulu dan nanti aku belakangan. Hektometer, ini yang Cinjin tak memaksa lagi, untuk kesekian kalinya usahanya gagal. Baiklah, Totiang. Kalau begitu aku dulu dan selamat tinggal. Han-Han terkejut dan burunya itu lenyap. Tanpa banyak bicara lagi burunya ini berkelebat dan menggerakkan kaki. Sekali angkat sudah menghilang keluar. Dan ketika ia mengejar namun gurunya sudah di tepi telaga, mengembangkan lengan dan meluncur di permukaan air maka Han-Han mengeluh dan memanggil gurunya itu. Suhu. Si kakek tak menoleh. Im yang Cinjin hanya melambaikan tangan dan setelah itu meloncat ke darat, terbang dan menghilang di hutan. Dan ketika Kim Sim Tojin dan Tang Siu juga mengejar, melihat kakek itu maka Tang Siu menangis dan memeluk anaknya erat-erat. Han-Han, suhu-suhu tak mau menemani kita. Ia juga hendak pergi. Cegahlah dia karena semalam. Aku bermimpi buruk. Haha, mimpi adalah kembang tidur. Semakin kau memaksa semakin Pinto tak suka, Tang Siu. Kau seperti anak kecil yang masih merengek-rengek di bawah ketiak ibunya. Sudah, Pinto hanya dua hari dan setelah itu juga kembali ke Kunlun. Han-Han mendekap istrinya. Dia jadi terkejut lagi mendengar ini, melihat si kakek melompat dan pergi dengan tak senang. Dan ketika ia mengajak masuk dan di kamar istrinya mengguguk maka istrinya itu bercerita bahwa Hekian Pang seolah ditutupi kain hitam raksasa. Aku-aku melihat peti mati. Puncak dan rumah-rumah kita ditutupi kain hitam berkabung. Aku takut. Bercerita pada suhu tapi beliau malah marah-marah, mau pulang. Hektometer, mimpi bisa karena tegangnya pikiran. Mimpi terjadi karena bisa saja seseorang ketakutan, muncul dan merefleksikan diri. Kau sekarang tak perlu gelisah, siumoi. Guruku sudah berjanji untuk datang sewaktu-waktu kalau kita perlu bantuannya. Tenanglah, hapus mimpi burukmu itu. Tapi-tapi aku tak dapat melupakannya. Mimpi itu terbawa terus, Han Ko. Aku takut. Han Han tak nyaman. Seng istri sudah menangis dan Giyok Chang, anak mereka juga turut menangis. Anak itu tiba-tiba menjerit mengagetkan orang tuanya. Teng Siu tersentak. Tapi ketika Han Han melihat seekor semut merah di kaki anaknya, pantas anak itu menjerit. Maka Han Han menjumput dan membuang semut ini. Kegelisahanmu ditangkap anak kita. Lihat Giyok Chang tak mau diam. Sudahlah, pergi tidur, siumoi. Aku mau melihat di luar dan mengontrol anak-anak murid. Wanita itu terseduh. Teng Siu meletakkan anaknya dan menutupi bantal. Han Han berkelebat keluar. Dan ketika hari itu tak ada apa-apa dan hari kedua juga lewat dengan tenang. Maka Kim Sim Tojin yang uring-uringan muridnya mencegah pulang sudah menyiapkan buntalan dan pergi dengan bersungut. Pinto bukan anak kecil. Pinto dapat menjaga diri. Pinto mau pulang ke Kunlun dan di sana ada susok dan supekmu yang menjadi teman. Kau tak usah seperti anak cengeng, Teng Siu. Tak biasanya kau begini. Pinto justru gembira melihat kau dan anakmu selamat. Tapi, tapi, suhu. Hektometer, mimpi buruk lagi? Mau bercerita bahwa sekarang mimpimu semakin seram dan ingin mencegah Pinto pulang? Tidak, justru aku tak senang dengan sikapmu ini, Teng Siu. Mana kegagahanmu sebagai murid Kim Sim Tojin? Terlebih lagi mana kegagahanmu sebagai menantu Jutai Hiap? Jangan buat malu suamimu pula. Teng Siu terseduh-seduh. Sebenarnya dia ingin bercerita bahwa mimpinya semalam memang lebih buruk. Lagi. Yang diimpikan adalah suhunya itu. Dia melihat suhunya tenggelam oleh banjir dan tiba-tiba di empat penjuru Hekian Pang adalah empat buntalan hitam. Buntalan itu berbawa mis dan busuk. Dia takut. Tapi karena suhunya tampak marah dan dia takut bicara lagi, apa boleh dibuat menubruk dan memeluk suhunya rat-rat. Akhirnya wanita ini berkata. Baiklah, tapi-tapi sering-seringlah kesini, suhu. Tengok cucumu Giok Chang ini. Sebulan sekali. Harap kau berkunjung. Haha, bocah cengeng. Pinto tentu akan sering menengokmu, Teng Siu, menengok cucuku yang manis ini. Eh, sudahlah. Pinto harus pergi dan selama tinggal kakek itu berkelebat dan mendorong muridnya. Ia tak mau terbawa oleh tangis muridnya karena diam-diam kakek ini pun menitikan air mata. Hanya Han Han yang tahu betapa kakek itu tiba-tiba menangis. Han Han mengira tangis itu adalah karena haru terhadap tangis Teng Siu, tak tahu bahwa sebenarnya kakek ini menangis karena semalam ia juga bermimpi buruk. Kim Sim Tojin seram oleh mimpinya semalam karena ia tiba-tiba seakan dikerubut serigala-serigala hutan iblis, sendiri dan dikoyak-koyak tubuhnya persis empat anak murid Hek Yan Pang dulu. Semalam ia terbangun dengan keringat dingin setelah beberapa malam sebelumnya ia juga bermimpi buruk, mendengar suara atau tawa dari kejauhan. Suara itu lamat-lamat sampai tapi tak ada wujudnya. Para pendiri Kun Lun dan ketua-ketua yang sudah meninggal seolah berdatangan menemuinya. Satu di antaranya adalah kakek gurunya, sesepuh Kun Lun yang meninggal 13 tahun yang lalu. Dan karena angka 13 dipercaya sebagai angka sial, kakek ini tergetar maka ia ingin cepat-cepat pulang untuk menenteramkan hati. Di situ ia merasa malu. Ia seakan berlindung di balik Han Han, dan karena dua hari yang lalu ia juga hendak diajak Im Yang Chin Jin dan secara halus hendak dijaga keselamatannya, ia tak senang maka kakek ini ingin cepat-cepat pulang ke Kun Lun karena di sana ada para sute dan suhengnya. Jauh lebih baik berlindung di balik tokoh-tokoh Kun Lun itu daripada seorang anak muda macam Han Han, biarpun pemuda itu lebih tinggi kepandainya dari tokoh-tokoh Kun Lun. Maka ketika rengekan muridnya membuat ia semakin tak betah dan semalam ia ikut-ikutan bermimpi buruk, mungkin terbawa oleh mimpi Tang Su maka kakek ini hendak membuang semua ketidakkenakannya itu dengan cepat kembali ke Kun Lun. Han Han dan Tang Su memang tak dapat mencegah lagi kepergian kakek ini. Kim Sim To Jin bakal mendelik kalau dipaksa tinggal lagi. Kakek itu sudah mau pergi, biarlah pergi. Dan ketika Tang Su mengguguk dan Han Han menyambar istrinya ini, istrinya roboh terhuyung maka Kim Sim To Jin di sana juga tak dapat membendung lagi air matanya yang diras. Kakek ini jadi pilu dan tak nyaman oleh sikap muridnya. Dia merasa betapa sungguh-sungguh muridnya itu. Ia terharu, tapi juga gusar. Dan ketika ia berkelebat dan pergi menyeberangi telaga, perau dikayuh dan akhirnya ditendang di tepian sana. Maka murid-murid mendorong dan menyaksikan perginya kakek itu dengan wajah kosong. Tapi sesuatu yang hebat benar-benar terjadi. Tujuh hari setelah itu, ketika Hekian Pang kembali tenang dan murid-murid bekerja kembali mendadak dua di antara mereka menemukan keranjang hitam di barat telaga. Mereka sedang memancing dan menjala ikan ketika bau busuk tiba-tiba menampar hidung. Segerombol lalat merubungi sesuatu, didekati dan ternyata sebuah keranjang yang terapung timbul tenggelam di ceruk telaga. Dan ketika mereka mendekat dan tertegun oleh keranjang ini, saling pandang maka satu di antaranya memberanikan diri memeriksa isi keranjang itu. Keranjang ini tertutup dan baunya semakin busuk ketika didekati. Mereka penasaran. Tapi begitu satu di antara mereka membuka tutupnya maka terdengar jerit dan pekek kaget. Kim Simto Tiang. Ternyata itu adalah kepala Kim Simto Jin. Keranjang berbau busuk ini ternyata berisi kepala kakek itu, hanya kepalanya karena yang lain entah di mana. Dan ketika dua murid itu menjerit dan memutar perahu, berteriak-teriak maka di tiga penjuru yang lain juga terjadi kegemparan karena tiga dari masing-masing murid menemukan sepasang kaki dan tangan manusia. Pembunuhan ada pembunuhan. Yang mendapatkan kaki dan tangan tak tahu siapa. Mereka ini tidak seperti yang mendapatkan kepala, yang seketika tahu bahwa kepala itu adalah milik Kim Simto Jin, kakek Kun Lun yang menjadi guru dari Xiao Hu Jin, nyonya muda, mereka. Maka ketika mereka berteriak-teriak dan melapor ke dalam, Han Han berkelebat dan tertegun melihat tiga murid membawa kaki dan mayat manusia, juga badan yang sudah dipotong-potong maka murid yang menemukan kepala amruk dan roboh di depan pemuda itu. Teng Siu berkelebat keluar. Kongcu, ampun, kami, kami bertemu Kim Simto Tiang. Apa Teng Siu membentak, terkejut Kim Sim Su Hu? Maksudmu guruku, beb, benar, Hu Jin. Tapi, tapi, tapi apa, cepat bicara yang jelas. Kami, kami menemukan kepalanya. Maksud kami, des murid itu menjelat. Teng Siu melengking dan menendang murid ini, yang lain menunjuk-nunjuk dan menuding ke barat. Dan ketika murid itu disambar dan disuruh memberitahukan penemuannya, maka Teng Siu menjerit bagai histeris melihat kepala gurunya di keranjang hitam itu. Keranjang yang penuh lalat. Suhu nyonya itu terguling dan roboh di atas perahu. Begitu kaget nyonya ini hingga mendelik dan pucat. Dan ketika ia berteriak namun suaranya hilang di tenggorokan, nyonya itu pingsan maka Han Han sudah berkelebat dan menyambar istrinya ini.